Hai gua pemandangannya bagus sekali aku mau foto-foto disini ah Mari kita lihat sama-sama dalemannya seperti apa karena saya juga belum tahu soalnya kan tadi bisa dilihat sendiri masih segel dari pemiliknya Mari kita lihat sama-sama seperti apakah mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dengan kami teman-teman Alfa Romiano Pemeral Panculu dari kota Banjarpatruman Jawa Barat Indonesia back to my channel thank you friend friend good luck for all terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube kami dan bagi yang belum silahkan di subscribe saja insya Allah konten-konten yang ada di channel kami bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya bagi yang membutuhkan bisa dilihat di hadapan kita teman-teman rasa ada satu buah laptop HP ya bisa dilihat yang mungkin bagi teman-teman yang sudah lebih dulu eh gabung ke channel YouTube kami bisa dilihat di bawah Anda jadi bawah untuk eh ketika pengetesan laptop ini ya apakah ya ceritanya kan ini laptop mati total nah mati total tersebut dari laptopnya atau dari motherboardnya gitu kan cek sudah saya sertakan tata cara pengetesan dari awal awalnya seperti apa bagaimana cara mati bisa dilihat di bawah sudah saya postingkan ya udah saya upload tata cara pengecekan ketika sebuah laptop laptop mati total bagaimana cara mengajaknya mati total tersebut apakah dari laptopnya Atau kadari eh charger nya atau casanya bisa dilihat di bawah saja teman-teman bagi teman-teman yang baru gabung ke channel YouTube ini bisa dilihat ke bawah ya karena ini berhubungan dengan konten saya sebelumnya gitu teman-teman agak baik supaya tidak terlalu panjang durasi bisa di ini ya nah ini yang kemarin saya lewat yang beberapa hari yang saya bikin kontennya dan bisa dilihat di bagian bawahnya ini kan masih segel ya bisa dilihat ini belum saya apa-apain nih belum saya apa-apain bisa dilihat nih lihat tidak disebut hok ya ini kan di bawah segel ini kan ada bau teman-teman jadi lihat nah ya ini bau bolong ya terus ini juga sebelah bawah juga ada nih nih walaupun udah sobek tapi ini masih bisa di ini temen-temen ini coba lihat ini adalah segelnya nah ini eh ini dari sononya ada dua bahwa bojang kosong F3 teman-teman ini bau ini enggak ada ini sebelah ini juga tidak ada dan sebelah ini juga tidak ada bau dari sononya dari orangnya mungkin jatuh enggak tahu gimana saya kasih tanda saja ya biar buat jadi ciri yang ada baunya biar nanti ketika saya proses pemasangan tidak bingung gitu teman-teman yang ada baunya saya kasih tanda saja ini juga bertidak tiga bau dia yang enggak ada dari sononya eh sebelum kita ke eksekwisi bisa dilihat dulu saya buka ini laptop mati total teman-teman sekali lagi saya katakan ini laptop mati total bisa dilihat di konten saya sebelumnya eh untuk laptop ini kita pengujian ya agar sekarang tidak perlu mengujik biar tidak terlalu panjang durasinya seperti ini bagian atasnya teman-teman baik supaya tidak terlalu panjang durasi mari kita melakukan proses pembongkaran ya komponen atau alat yang akan kita gunakan seperti ini seperti biasa teman-teman satu buah obeng yang yang ini yang biasa terus pinsetnya dari piber dan juga dari logam ini seperti ini betan ya untuk apa namanya alat tempuhnya seperti ini hal yang pertama kita lepaskan bawah baterainya dulu teman-teman ini baterainya ya melepas baterai gampang dengan seperti ini nah ini ini adalah baterainya seperti ini nah setelah itu kita coba buka ini dulu teman-teman sebelum ke yang lain ya kita buka kita coba lihat dulu untuk namanya RAM nya ini sepertinya RAM di bawah ini teman-teman sepertinya ini RAM sepertinya coba kita lihat saja barang-barang saya juga belum tahu ini apa di bagian bawah biasanya sih biasanya siram ini biasanya gitu kan saya juga belum tahu ini oh ya betul RAM tiba-tiba RAM ini tetapi slotnya cuma satu ya slotnya cuma satu nih tidak ada lagi udah terpakai oke udah terisi oke supaya tidak terlalu panjang durasi mari kita melakukan pembongkaran atau pelepasan bau-bau di ininya kita mulai dari sebelah sini nanti ketika proses membuka baunya saya tahu terus terkesan bernoleh video videonya biar tidak lupa ini Bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman sepertinya sudah semuanya sih untuk baunya ini masih ada bojang tertinggal ini kayaknya doll ini untuk dalam banyak teman-teman ini soalnya tidak bisa dilepas dari bawah ini sama ini nih kayaknya udah doll ini baunya setelah beres semuanya baunya udah terlepas ini adalah di video-nya tadi baunya sudah kita lepas yang ini teman-teman ini baunya ini bawah di video-nya nih ini bawah di video ya kita tinggal ditarik saja karena baunya tidak akan kita lepas ini di video room-nya ini di video room-nya sudah kita lepaskan ada baun jadi kalau karena tadi kita belum lepas ini kita belum tahu di bawah baunya ada baunya kita lepaskan dulu baunya teman-teman jadi kita ketika proses pelepasan casing itu harus berurutan teman-teman gak langsung sekaligus begitu apalagi kalau kita sebelumnya belum pernah membongkar atau melepas laptop dari merk sejenis gitu teman-teman dari yang sama merknya sama itu saya kan tadi juga belum tahu ini kalau ini tadi di video room ini gak dilepas saya enggak tahu di bawah ini ada baunya oke baik teman-teman jika yakin semua baunya udah merasa udah dilepas kita tinggal dibalikan saja seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini akhirnya kita harus melepaskan keyboard ini dulu teman-teman keyboardnya harus dilepaskan dulu di congkir saja pakai obeng yang ini eh yang obeng pinsel yang ini pelan-pelan saja biar tidak menyebabkan patah nah ini kita lepaskan dulu seperti ini untuk keyboardnya ini ada sedikit lem ya nah ini ini kita lepaskan dulu cara melepas keyboardnya seperti ini nah ini sudah kita lepas ya keyboardnya ya kita simpan sebelah kanan ini ada beberapa bau juga disini coba kita lepaskan ini ada tiga ya baunya ada tiga kita lepaskan saja nah seperti ini kita pakai kita sekarang membutuhkan namanya pinset dari fiber seperti ini di congkrat teman-teman pelan-pelan saja ya sekelilingnya nah coba saya kunci biar tidak masuk lagi satu lagi di belah sini coba agak jauhan nah sudah mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa karena saya juga belum tahu soalnya kan tadi bisa dilihat sendiri masih segel dari pemiliknya mari kita lihat sama-sama seperti apakah mesinnya bismillahirrohmanirrohim seperti ini untuk kondisi mesin laptop XP ya ini ada di sebelah sini teman-teman ini ada di sebelah sini coba kita lihat harddisknya berkapasitas berapa walaupun saya sudah menduga hanya paling lumar itu segeba ini dilepas juga teman-teman jadi ketika teman-teman nanti suatu saat apa namanya ingin upgrade harddisk ke SSD umpamanya dengan laptop sejenis ini tinggal dilepas saja setelah sini ini cutik saja untuk soketnya nah ini tinggal dilepas ditarik ini kami setelah lepas ya setelah itu tinggal harddisknya diangkat saja pelan-pelan diperhatikan barangkali ada yang salah perhatikan baik-baik oh ini harus dilepas dulu teman-teman paksa harus dilepas dulu ini beda sih coba kita lepaskan nah seperti ini ini harus dilepas dulu teman-teman lumayan ribet juga ya cara ngebongkarnya ini habis diangkat dulu nih nah setelah ternyata dibau teman-teman bisa dilihat kalau tadi kita tidak lepas ini gak bisa ini ini ada baunya ini kan ya coba saya dekatkan ini ini kan ya ini ini adalah bau harddisk jadi kalau kita tadi tidak melepas ini tidak bisa kita melepas ini harddisk kita lepaskan baunya seperti ini tarik ke belakang pelan-pelan nah seperti ini ini adalah harddisknya dengan kapasitas sebetul sekali ini 500GB kita simpan di sebelah sini ini juga kita simpan dulu ini bawa-bawanya disimpan dikumpulin sebelah sini aja nanti dikasih plastik ya nah setelah ini ya ini kan kita akan mengangkat mengangkat mesin teman-teman pengangkatan mesin ya ini dilepas dulu nah ini terus ini bau ini lepas dulu teman-teman ini dilepas dulu aja ini adalah wifi card nah seperti ini dilepas kita perhatikan dulu ini bau sebelah sini juga dilepas saya lepaskan nah ini juga ada bau lagi disini ini nah seperti ini coba pelan-pelan pakai perasan jangan terburu-buru ini dilepas dulu ini adalah kabel power lcd nah terus lcd kabel lcd fleksibel lcd juga dilepas biar bisa diangkat untuk mesinnya karena kalau ini tidak lepas nah seperti ini ini ada kabel kipas atau calling fad dilepas dulu seperti ini coba saya ini udah pedangin teman-teman seperti ini coba sih kita singkiran gak jauh sebentar nah ini nah ini seperti ini mesinnya kelihatan gak teman-teman ya ini mesinnya ini sebelah bawahnya seperti ini seperti ini bawahnya ini on-boardnya ini gak ada pge-nya masih on-board ini RAM-nya RAM-nya 2GB 24.8 seperti ini ya oke teman-teman mungkin itu saja ini sudah cukup bagi kita bisa dilihat dulu sebentar ini ini kalau laptop tidak pernah dibersihkan ini saya coba sertakan biar bisa jadi ilmu ya buat teman-teman semuanya ini kotor banget bisa diingat nah kipasnya coba sedekatkan biar bisa jadi ilmu nah jadi tujuannya apa tujuannya ketika teman-teman mempunyai laptop jenis walaupun bukan untuk servis walaupun laptopnya tidak bermasalah usahakan maksimal maksimal 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali lah ini 3 bulan sekali itu dibongkar itu untuk membersihkan kipas seperti ini membersihkan debu atau repasta gitu kan lihat ini adalah debunya bisa dilihat dan seperti sudah saya sangka sebelumnya teman-teman bisa dilihat ini sudah jebol ini sudah jebol bisa dilihat ini sudah jebol dari apa namanya dari casingnya dari bawahnya ini sudah keangkat bisa dilihat ya sudah jebol sebelah kanan kalau sebelah kiri insyaallah masih aman oke baik teman-teman terima kasih memiliki saja proses unboxing laptop hp ini semoga bisa menjadi referensi dan edukasi buat teman-teman semuanya di mana saja berada kurang lebih kami mohon maaf silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel kami di subscribe saja insyaallah konten-konten di channel kami bermanfaat buat teman-teman semuanya lebih-lebih yang masih awam di dunia per laptopan atau bongkar membongkar laptop itu saja yang kami persembahkan mudah-mudahan bermanfaat kami dari Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas dari Kota Banjar Patroman Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya dadah thank you sub indo by broth3rmax